Toyota kembali merilis mobil SUV terbaru mereka, yaitu Toyota Corolla Cross 2023. Mobil ini terkenal dengan keandalannya yang legendaris, dan kini hadir dengan beberapa pembaruan yang menarik. Toyota Corolla Cross 2023 ini sangat terkenal dengan keandalannya, dan tidak terkecuali dengan versi terbarunya ini. Selain itu, Toyota juga memberikan garansi 2 tahun atau 25 ribu mil untuk perawatan mobil ini secara gratis, yang tentu sangat menghemat pengeluaran Anda. Mobil ini juga tersedia dalam konfigurasi penggerak semua roda, yang mana mobil yang kami coba ini juga menggunakan konfigurasi tersebut. Toyota Corolla Cross 2023 memiliki 3 pilihan tipe, yaitu L, L, dan XLE, dengan harga yang bervariasi. Jika Anda ingin menambahkan konfigurasi penggerak semua roda, maka harus menambahkan biaya sekitar 1.300 dolar Amerika Serikat atau 20 juta rupiah. Namun, biaya yang dikeluarkan akan sebanding dengan kualitas mobil ini. Mesin Toyota Corolla Cross 2023 menggunakan mesin 2.0 liter dengan 4 silinder yang menghasilkan tenaga sebesar 169 tenaga kuda pada 6.600 RPM dan torsi 151 pound fat pada 4.400 RPM. Mobil ini juga cukup irit bahan bakar dengan konsumsi 31 mil per galon di kota dan 33 mil per galon di jalan raya. Dalam hal keseluruhan kualitas mobil, Toyota Corolla Cross 2023 ini sangatlah baik. Mobil ini mampu memberikan pengalaman berkendara yang halus dan stabil. Namun, mobil ini lebih cenderung memiliki kemudi yang longgar karena mobil ini pada dasarnya merupakan SUV berdasarkan Corolla. Kendaraan ini juga memiliki sistem audio yang sangat baik serta kenal pot yang bertenaga. Dalam hal desain, Toyota Corolla Cross 2023 memiliki grill depan hitam pada model L dan L, sedangkan pada XLA dilengkapi dengan lapisan cet metalik. Lampu depan menggunakan LED projector yang memberikan pencahayaan terbaik di malam hari. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan lampu LED Daytime Running Light dan lampu kabut LED yang menjadi standar pada trim XLA. Roof rail hitam juga menjadi standar pada trim L dan XLA. Velg pada Toyota Corolla Cross 2023 memiliki desain yang unik dengan puncak gelombang pada setiap velg, membuat mobil ini terlihat lebih modern dan sporty. Ketika berkendara pada kecepatan 57 mil per jam, mobil ini memiliki sedikit kebisingan di jalan yang buruk, namun kebisingan angin cukup ditekan. Pengemudi juga dapat melihat belakang dengan baik, meskipun tidak sebaik Toyota RAV4. Namun, tidak ada masalah dalam hal ini. Dalam hal interior, Toyota Corolla Cross 2023 memiliki kabin yang luas dan nyaman dengan kursi depan yang cukup lebar dan empuk. Kursi belakang juga luas dan nyaman untuk dua orang dewasa, namun bisa cukup sempit jika digunakan untuk tiga orang dewasa. Kursi belakang dapat dilipat sehingga dapat menambah ruang kargo yang cukup luas. Toyota Corolla Cross 2023 dilengkapi dengan layar sentuh 8 inci sebagai sistem infotainment yang dilengkapi dengan fitur Android Auto, Apple CarPlay, dan Bluetooth. Fitur-fitur lain yang tersedia antara lain tiga port USB, roda kemudi yang dapat diatur, kontrol iklim otomatis, dan kamera belakang. Pada trim tertinggi XLE, Toyota Corolla Cross 2023 dilengkapi dengan layar sentuh 9 inci, navigasi satelit, dan sistem audio JBL 9 speaker. Dalam hal keselamatan, Toyota Corolla Cross 2023 dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan canggih, seperti sistem pengereman anti-lock, kontrol traksi, dan stabilitas kendaraan. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan fitur keselamatan aktif seperti lane departure warning, lane keeping assist, dan adaptive cruise control. Pada trim tertinggi XLE, mobil ini dilengkapi dengan blind spot monitor dan rear cross traffic alert. Dalam kesimpulan, Toyota Corolla Cross 2023 adalah SUV yang sangat tangguh dan hemat bahan bakar. Mobil ini memiliki banyak fitur yang memastikan kenyamanan dan keselamatan pengemudi dan penumpangnya. Dengan harga yang terjangkau, Toyota Corolla Cross 2023 dapat menjadi pilihan yang tepat bagi keluarga dan pasangan yang mencari SUV yang nyaman dan memiliki performa yang baik. Terima kasih telah menonton!